Berat banget bahasan gitu ya Nah kamu pertanyaannya kayak gitu Betul jawaban saya tuh Katanya yang orang lain gak tau Masa aku bilang ada fountain di depan kampus Jawaban saya tuh yang kayak gitu loh sebenernya Dipayang Jadi yang pertama itu disini ada Business Incubation Center Jadi Aku kan pernah Pernah bikin startup sebelumnya Dan itu dibantu banget sama Business Incubation Center nya Jadi awal mulanya Biasanya nanti di ajarin Gimana cara bikin bisnis model Lama-lama nanti Diarahkan untuk ikut lomba Entrepreneurship Terus Dikenalkan sama Orang-orang di industri Yang biasanya Jabatannya CEO, CTO, CIO Kayak gitu Dan itu bener-bener yang Kayak perusahaan-perusahaan besar Microsoft Jadi ilmu kita tuh kayak kepake gitu kan Dan gampang gitu Ketumpang atas CEO gitu kan Itu yang pertama Terus yang kedua disini itu tentang Risetnya Karena kalo di Taiwan sama di Indonesia Itu kan risetnya beda Pendekatan Pendekatan Mahasiswa Untuk riset itu Kiblatnya ke Amerika Walaupun kitanya sendiri Karena Karena kiblat itu Akhirnya kita menjadi susah lulus Karena standarnya tinggi Tapi di sisi lain Kita jadi belajar gitu loh Kita jadi belajar Lebih dibandingkan yang lain Jadi standarnya emang sangat tinggi Tapi kita bisa belajar banyak dari situ gitu ya Terus yang ketiga itu tuh adanya Kerjasama antara kampus sama industri yang bener-bener dijalankan Jadi contoh gampangnya gini Suamiku Dia dulu S2 disini Dia lulus Dia langsung dapet kerja di industri disini Itu ada beberapa Beberapa jalur Kalo suamiku dapet jalur internal dari KDI Dari KDI Sama dari profesornya Terus karena ada perusahaan-perusahaan yang kerjasama Untuk nyari mahasiswa Indonesia gitu kan Tapi ada juga temen kita yang lain yang Profesornya itu ada proyek dari perusahaan tertentu Contoh memang MRT Jakarta MRT Jakarta itu kan Dapetnya Jepang ya Yang dapet kan Jepang yang dapet Dikasihin Sebagian dikasihin ke Taiwan Perusahaan di Taiwan Nah Di perusahaan Taiwan ini kerjasama Sama profesor-profesor NT-YST Karena mereka membutuhkan riset terbaru Untuk satu bidang Contohnya kayak elektro gitu ya Ada beberapa temen kita Lima kalo gak salah Itu yang mereka keterima di perusahaan Taiwan Yang ngurusin Electric 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 Current-nya MRT Jakarta Wow Jadi setengah Setengah dari mereka ada di Taiwan Setengahnya ada di Indonesia Dan itu gak cuma dari electrical engineering Tapi juga dari Kayak mechanical engineering Terus ada dari Material science Dan mereka berangkatnya dari sini Berangkatnya dari sini Jadi Mereka ada akses Lebih Untuk menuju itu Apalagi gajinya lumayan Pakai USD loh Ya bener Dan mereka kerjanya bisa bahasa Indonesia kan Karena kerjanya Ya Dan biasanya Biasanya mereka kan ada Ada kemampuan Mandarin sedikit Walaupun itu cuma Conversational Tapi kan Itu jadi plus Bener Paling susah Paling susah Susah dalam arti Whatever Susah untuk hidup Susah untuk belajar Atau susah lingkungannya Atau Pokoknya yang related sama kampus Ya Susah buat sholat Kalau waktu epidemicnya Ya bener Kan soalnya musalahnya ditutup Ya bener Ya itu yang pertama Tiga dah Dua Apa satu lagi Gak ada rasanya Dan jawabannya udah gak ada Kenapa sih Susah buat lulus Susah buat lulus ya Susah buat lulus SDG itu ya Tertamanya Satu mes Gampang Dua satu gampang Apa ya Aku kalau mau malu kan Aku ilangkan dari memori Apa ya Mungkin waktu Itu Oh ini yang Itu sih Conversational Mandarin Jadi kan kita kan Karena gak pernah belajar Mandarin sebelumnya Di sini tuh kan Mandarin Kadang-kadang kita ngomong satu kata Artinya bisa beda-beda Iya bener Kalau beda 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 intonasi Beda intonasi Artinya jadi beda-beda Pernah waktu itu Pernah waktu itu aku Beli Nasi goreng Kamu pernah dikasih tau Nasi goreng congkonnya apa Iya Aku gak nyebutin ya Karena pasti aku ngomongnya salah Oh iya Tapi ketika Ketika pesan nasi goreng Sebutin bahasa inggrisnya Eh sorry Bahasa Mandarin ya Bahasa tradisional Chinese Congon Artinya bukan nasi goreng Artinya apa? Sesuatu yang berbalut seksual Oh Jadi orangnya ketawa ketika ngomong Bukan ketawa Dia cuma yang kaget terus mukanya Terus waktu itu Tau kalo itu salah atau waktunya Waktu itu gimana? Ada temenku yang bilang Kamu salah cara ngomongnya Terus setelah itu aku cuma yang Akhirnya gak berani Akhirnya gak berani ngomong Kalimat yang Itu Jadi aku kalo pesan nasi goreng Fried rice Bisa inggris aku lah Lebih aman lah ya Lebih aman Itu tahunnya tuh Ada temennya Ada temen saat itu Atau besoknya diklarifikasi ke temennya Diverifikasi Saat itu Jadi ada temen ke Taiwan Padahal sebelumnya tuh Aku sudah dikasih tau sama guru Kelas Mandarin Hati-hati kalo ngomong Oh Misalnya kita bilang mama aja Mama itu kan artinya mother ya ibu Tapi kalo tonnya salah jadi kuda Oh gitu Mama Aku lupa tonnya gimana Tapi kalo ganti ton jadinya Berupa ya Bahaya banget Itu bahaya tuh Disiplin Disiplin contoh Kalo udah janjian gak bakalan telat Gak mungkin lebih dari waktunya Biasanya mau dateng lebih awal Orang Taiwan ya Entah dia profesor atau mahasiswanya Siapapun itu Itu pertama Disiplin Yang kedua Antri Disini tuh ada budaya antri Jadi mau apapun itu pasti antri Mau masuk Masuk bis Antri Masuk MRT Antri Iya bener-bener Naik ke eskalator aja Antri Iya bener-bener Terus Apalagi Yang agak malu itu Kalo misalnya kita ke TMS Tipe Main Station Ada 7-11 kan Atau Family Mart Karena saking banyak orang Indonesia yang gak bisa antri Itu ditulisannya di 7-11 Harap antri Serius? Gak pernah ya? Aku pernah liat Kalo aku liat kayak gitu Aku langsung yang Pura-pura bukan orang Indonesia Malu banget loh Malu banget Serius Oh itu masuk ke yang Memalukan itu kayaknya Iya bener-bener Toilet Toilet ya Saya pikir memang jawabannya itu nomor 1 Toiletnya gak ada yang basah kan Gak ada semprotan airnya buat kita Bersihin diri gitu Gak kayak di Indonesia kan Toilet ya Parah enak Satu Dua Tiga Tiga fasilitas Oh Anu Online Food Delivery Kenapa? Saya belum pernah Gak ada besa Inggris ya Jadi Aplikasinya tuh ada besa Inggris ya Aku pernah soalnya Pake Foodpanda Uber Eats tuh Kan mereka ada besa Inggrisnya Aplikasinya Tapi menu-menunya Jadi akhirnya harus di-screenshot dulu Terus dimasukin ke Google Play Terus di-screenshot satu-satu Itu susahnya Iya bener-bener Itu masuk fasilitas gak sih? Gak tahu Itu bukan fasilitas publik kali Iya harus Tapi masih oke lah Kenapa ya? Karena fasilitas yang disini bagus-bagus banyak Mungkin saya pertanyaan di Bali Apa ya? Satu lagi Kalau saya biasanya tempat sholat sih Kalau keluar ya Iya tempat sholat emang susah Maksudnya susah nyarinya kan Kalau udah keluar gitu kita susah Apalagi kalau misalnya di tempat publik yang luar biasa besar Kayak di TAP Main Station atau TAP 101 Itu kalau kita mau sholat harus telepon dulu Kalau misalnya pintunya dikunci Harus telepon ke orang yang baru Kadang toiletnya ada Sorry Musholatnya ada Tapi kalau mau pakai telepon dulu Ribut kan? Iya Iya bener Di TAP 101 ada tempat sholat? Kenapa? Di TAP 101 ada tempat sholat? Ada baru Aku lupa di lantai berapa di TAP 101-nya Di mallnya yang isinya beren-beren mahal-mahal tuh loh Atau aku lupa di lantai berapa lantai Tapi ada satu Udah ya? Baru Tapi one-one ada TAP 101 ada Tapi nangkang exhibition itu ada Ada Di lantai keempat itu Terus di museum muslin itu National Sun Yatsen Eh National Palace Oh iya Itu bagus banget musholanya Ya soalnya kan memang Turis yang muslim juga banyak kan? Iya bener 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 Jadi mereka naruh mushol aja Yang bisa didatengin juga Di tempat-tempat yang ada Udah pernah masuk sana? Yang dimana? National Palace Belum Kalo orang Kalo student Itu gratis Menunjukin Student ID Kalo gak punya Bayar 300 cuy Cuma buat salah doang Bayar 300 masuk ke museumnya Masuk ke museumnya gratis Ke student? Eh itu Kalo ini gak Baca berita kalo harga Masuk ke beberapa museum Di Taipei Dikat 50% Kalo gak salah Buat naikin Domestic turis Dikat Sudah? Sudah gitu dong Kita ngobrol-ngobrol aja sih Nah itu tadi kita ngobrol